Hai penonton semua kembali lagi di channel kami, kami akan menginformasikan artis viral belakangan ini jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. JJ shock lihat rekaman CCTV, syahnas asik hubungan badan dengan Randy Kejaernet di ruang di kamar mandi. B-A-N-G-K-A-P-O-S, kom siapa yang tak sakit hatinya, ketika mendapati pasangannya selingkuh. Hal itulah yang dialami JJ Bibi rapah hari ini. Kerja keras demi masa depan keluarga hingga rela kerja hingga keluar negeri. Pria bernama JJ ini mendapati fakta pahit. JJ berikan bukti jelas pada Raffi Ahmad, ia sangat terkejut dan tidak bisa ngomong apa-apa. Selama bertahun-tahun dirinya dihianati oleh sang istri syahnas yang selingkuh dengan seorang pegawai lawan main filmnya. Parahnya lagi oknum Randy Kejaernet tersebut seolah tak tahu malu malah mengancam hendak membunuh JJ dan menghabisi seluruh keluarganya. Drama perselingkuhan istrinya terkuah ketika JJ mengecek kamera keamanan CCTV yang dipasang di ruang tamu rumahnya. Istrinya rupanya sering memasukkan pria lain yang belakangan diketahui sebagai teman filmnya setempat. Perselingkuhan syahnas dilakukan ketika dirinya sedang dalam perjalkanan bisnis. JJ yang tinggal bersama istri dan anaknya menikah 5 tahun lalu. Setelah menikah sebentar, JJ harus melakukan perjalanan bisnis ke Panama. Ini berarti JJ harus tinggal jauh dari istrinya untuk waktu yang cukup lama. Itu dilakukan demi masa depan keluarganya dia ingin istri dan anak-anaknya hidup berkecukupan. Hal itu membuatnya tetap memutuskan untuk melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri. Sebelum melakukan perjalanan bisnis, JJ menyerahkan rumah dan mobil kepada istrinya untuk dikelola. Dan digunakan. Setiap bulan, JJ juga mengirimi istrinya 360 juta rupiah untuk dibelanjakan, mengurus keluarganya, dan ditabung untuk masa depan. Selain itu, JJ juga memasang kamera keamanan di ruang tamu karena mengkhawatirkan keselamatan istrinya. Segala pengorbanan dan perhatian itu diharapkan JJ dapat membuat perasaannya dan sang istrinya akan tetap dekat dan melekat. Namun CCTV yang dipasang itu justru mengungkap fakta pahit, dikutip dari Soho News. Dalam satu waktu, JJ secara tidak sengaja memeriksa kamera keamanan di rumah yang ditinggali istrinya melalui teleponnya. Dia menyaksikan dengan matanya sendiri adegan syahnas membawa pulang selingkuhannya. Mereka dengan nyaman bercinta di berbagai tempat di rumahnya dan itu terekam CCTV. Karena JJ tidak di rumah, pasangan itu merasa nyaman dan leluasa melakukannya. JJ sangat terkejut mengetahui fakta ini. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia bekerja di luar negeri untuk mendapatkan uang, istrinya di rumah malah berselingkuh dengan pria lain. Setelah melakukan penyelidikan secara diam-diam, JJ mengetahui pria selingkuhan syahnas adalah teman lawan main filmnya. Mereka diam-diam telah berkencan selama dua tahun sekarang, dimulai sejak sebelum JJ menikah dengan istrinya. Sang syahnas membawa pulang kekasihnya berkali-kali tanpa mengetahui bahwa seluruh kejadian itu dilihat dan direkam oleh JJ. Setelah itu, JJ menulis surat tuduhan, dikirim ke agensi tempat istrinya bekerja untuk mengungkap perilaku buruknya tanpa diduga. Orang ketiga tidak menunjukkan rasa takut, bahkan mengancam akan membahayakan seluruh keluarganya. Saya belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sebelumnya, menjadi publik figur, tetapi berselingkuh dengan wanita yang sudah menikah. Sekarang mengancam saya dan bahkan ingin membunuh seluruh keluarga saya. JJ berbagi dengan marah. JJ menambahkan bahwa dia mengungkapkan bukti perselingkuhan syahnas bukan untuk membalas dendam, tetapi hanya ingin memberitahu anak-anaknya mengapa ibu mereka diusir dari rumah. JJ mengatakan bahwa di masa lalu, istrinya sering menolak berhubungan seks dengan alasan sibuk mengurus anak kecil, tetapi dia bisa berdandan dengan pakaian terbuka untuk menggoda kekasihnya di rumahnya. Bahkan istrinya JJ hamil dengan kekasihan. Ternyata sudah dilakukan gelar syahnas sudah ditetapkan sebagai tersangka perselingkuhan, ujarnya. Fotman berharap syahnas menghormati panggilan polisi untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka yang rencananya dilakukan penggugatan cerai untuk syahnas. Sementara itu, JJ Govinda menyatakan segera melayangkan bugatan cerai kepada syahnas karena sering mendapatkan tindak perselingkuhan selama tiga bulan terakhir. Insya Allah pulang ke Jakarta saya akan mengurus cerai, kata JJ Govinda dan menyatakan ke depan akan lebih memilih fokus kepada anak-anak dan pekerjaan. Apalagi saat ini dirinya sedang mempersiapkan diri maju sebagai calon anggota legislatif pada pemilu 2024 untuk daerah pemilihan Tulung Magung dan Kediri, Jatin. Saya merasa ini sudah cukup, kekerasan perasaan ini sudah cukup. Saya ingin fokus sama pekerjaan saya, sama anak-anak saya, ujarnya. JJ Govinda menyatakan dirinya sudah sangat trauma atas perselingkuhan yang dilakukan istrinya syahnas, meskipun sebagai seorang laki-laki selalu ingin mempertahankan perkawinan dan menghargai sang anak. Saya selalu ingin menghargai anal saya makanya saya bawa ke dapil saya. Tapi, saya tidak mengira di dapil saya Tulung Magung dan Kediri malah mengalami perselingkuhan berat, kata JJ. Beredar di media sosial, medsos Instagram video durasi beberapa detik menceritakan soal detik-detik syahnas dikeluarkan dari TV untuk diketahui. Syahnas dan Randy Kejairnet memang berada dalam program televisi yang sama di salah satu TV swasta. Dalam narasi yang ada di video, disebutkan bahwa pemecatan syahnas dan Randy Kejairnet dilakukan oleh produsernya langsung. Bahkan, dikeluarkannya syahnas dari program tersebut disebut penuh momen haru. Penuh haru detik-detik syahnas resmi dikeluarkan secara eredeka hormat oleh produser anti-fi tulis kalimat yang ada di video. Dikutip senin warganet yang melihat unggahan itu lantas ramai memberikan tanggapan. Banyak dari mereka juga menanyakan hal senada dengan admin dari akun gosip tersebut. Gadot ada film kembalinya cinta syahnas dong, tanyanya. Mungkinkah pas kepergok berduaan, sambung yang lain. Titik, bener gak nih kalau bener alhamdulillah soalnya ut gemes gewe sama syahnas dan Randy, jelasnya. Pihak KPI sekarang angkat bicara setelah dituntut oleh netizen terkait hal tersebut. KPI menyatakan bahwa pemboikotan tersebut bukan tanggung jawab KPI. Namun, Aliyah, anggota pengawas isi siaran KPI, menyatakan bahwa lembaga penyiaran televisi sepenuhnya bertanggung jawab atas